Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita Rumah Hikmah menggali hikmah menebar rahmah Sahabat rumah hikmah Kita tentu sudah sering mendengar istilah tradisi masyarakat Tradisi adalah suatu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang Yang masih dijalankan dalam masyarakat Ajaran Islam sendiri tidak menafikan adanya tradisi suatu masyarakat Bahkan tradisi-tradisi yang senafas dengan Islam Akan terus dikembangkan dan dilestarikan Sementara tradisi yang bertentangan dengan Islam Tidak serta merta dihilangkan sepenuhnya Melainkan tradisi tersebut diselaraskan dengan ajaran-ajaran Islam Sebelum Islam datang Masyarakat Nusantara sudah mengenal berbagai kepercayaan dan kebiasaan turun temurun Hal inilah yang membuat proses dakwah Islam pada saat itu Tidak terlepas dengan adat-istiadat yang berlaku di masyarakat yang sudah mendarah daging Sehingga dakwah Islam di Nusantara memerlukan proses yang cukup lama Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa Tradisi Islam di Nusantara merupakan akulturasi Atau perpaduan antara ajaran Islam dan adat-istiadat yang ada di Nusantara Pada akhirnya perpaduan ini melahirkan berbagai kearifan lokal Yang sangat berharga dan menjadi jati diri dari bangsa Indonesia Dalam ajaran Islam tradisi baik yang telah berlaku di masyarakat tetap harus dilestarikan Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199 Allah berfirman Khudil Afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh Quran Surat Al-A'raf ayat 199 Ibnu Faras dalam kitabnya Akamul Quran berkata Maksud dari firman Allah wa'mur bil'urfi Yakni ma'ruf atau baik menurut sebagian banyak orang Yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan Segala hal yang dianggap oleh kaum muslim sebagai sesuatu yang baik Maka menurut Allah hal itu adalah baik pula Hadis riwayat Ahmad Dengan demikian melestarikan tradisi-tradisi baik yang ada di masyarakat Sejatinya sesuai dengan perintah agama Terlebih lagi bila tradisi-tradisi tersebut telah diisi dengan nilai-nilai keislaman Seperti berdikir, silaturahmi, bersedekah dan menimba ilmu Tentu menjadi sesuatu yang perlu dikembangkan dan dipertahankan keberadaannya Terima kasih telah menonton!